Kelompok remaja yang tergabung dalam Pustaka Pinggir Kali alias Pupinka, Kelurahan Bugis Kota Sumbawa Besar meramaikan peringatan KUT RI ke-72 dengan lomba pukul bantal di aliran sungai Karangbage. Lomba pukul bantal ini dimainkan kalangan ibu rumah tangga dan remaja laki-laki. Menjadi menarik karena sejumlah ibu rumah tangga rela basah-basahan, saling pukul menggunakan media bantal di atas palang kayu yang dipasang di atas aliran sungai. Warga lain antusias menonton, tidak sedikit dari penonton yang lelah menahan tawa melihat aksi para ibu rumah tangga yang menggelikan ini. Bagi warga, suasana lomba ini menjadi tontonan menarik dan lucu melihat aksi ibu rumah tangga saling pukul dan saling dorong dan akhirnya tercebur ke dalam kali. Sementara itu di lokasi berbeda, sebagian warga Sumbawa memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan publik Indonesia dengan lomba balap sampan tradisional. Mereka adalah masyarakat suku Bajo yang tinggal di kampung nelayan sepanjang pesisir Kulau Sumbawa. Masyarakat suku Bajo bahkan mengaku balap sampan tradisional ini sudah menjadi tradisi di kampung mereka di Sulawesi. Untuk menjaga tradisi ini, meski jauh dari kampung halaman mereka, kelompok nelayan suku Bajo ini tetap menyelenggarakan lomba yang mereka sebut balap sampan ke kinting. Lomba balap sampan ke kinting ini tak kalah mengundang bisak kagum dan tawa warga yang menonton. Dari tiap lomba, penitia menyiapkan hadiah menarik dalam nuansa peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 ini. Dari Kebupatan Sumbawa, Musa Tenggara Barat, Irwan Taliwana, KETV.